Baper banget gitu ya, sebegitunya kalian mendewakan manusia sampai ada begitu kata yang Istri dari besannya, papah mertua Itu mak lu a*****g berarti Ini kalau buka account ya nih, kontennya begitu semua Sumpah nih Nyo Mang Santy People Welcome back again bersama Nyo Nyo dan Mamang Dua topi mangkok in here, always in here Nyo, kemarin gak konten kita Nyo, karena gak keburu akhirnya Cuman short sedikit abis itu live streaming Saatnya kita welcome back again, bertemu Santy People semuanya gitu lah ya Nyo, gak usah pake lama, kita langsung aja ingetin soal cengklung dan cengkling Buat yang belum subrek tolong di cengklung, buat yang belum nyalain notifikasi silahkan di cengkling Tolong di cengkling ya, biar kita langsung aja nanti setelah segmen reaction Kita akan menuju ke super super thanks, say thanks, salam-salam yang mau masuk TV, Youtube, Radio Ada cerita juga ya, tadi kita ditolongin sama, kalau mungkin satpip linkin sama Vladimir Putin ya Yang nagih utang kerian, nagih utang kontrakan mamanya kerian, nanti ada ceritanya panjang, seru lagi Selanjutnya kita meluncur yang pertama pembukaan Nyo Cus Buat menyambut Senin ini, kita gak usah yang berat-berat dulu kali ya DBM tetap ada, tetap Oke Karena Nyo tetap pengen bikin mamang emosi gitu kan Kita langsung buka ini dengan yang lagi rame di sosmed soal Gibran Iya Yang lagi di wawancara pihak station TV Oke Via Zoom Gibran memakai, apa namanya, background yang kocek, 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 kocek Yang kocek, kocek, kocek Sampai ditanya, ini apa, backgroundnya apa, artinya gitu Kita lihat cegi-cegi people Play Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam mas Gibran Mas Gibran apa kabar Baik Sebelum kita ngobrol serius, mungkin mas Gibran perlu menjelaskan ini backgroundnya apa ini mas Gibran Background dari sambungan Zoom kita ini Ya coba ditebak sendiri Apa? Coba ditebak sendiri gitu Karena nyo, karena Netizen-netizen Twitter terutama ya Nyebut Gibran sama Kaesan itu Anak kokage Kan anak presiden Anak kokage Nggak cuma dari, apa namanya, ini Instagram Ada dari TikTok juga meluncur Nih, tadi kan Naruto ya Naruto sama belakangnya tuh Background kedua tuh belakangnya patung kokage Yang diukir di tebingnya Ini apa nih, cegi-cegi people Play Juga jamon makannya bersama dengan sesulah Ini tuh loh Ini di CNN lagi nyo Tadi TV One ini CNN Membaca pesan politik meja makan Gibran katanya Langsung meluncur Wompis 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 Gomu Gomu no Itu seru yang jadi apa ya Yang jadi, yang jadi salfok tuh Netizen banyak yang Kayaknya seru gitu Punya wali kota muda gitu Dalam artian kekinian gitu Apalagi ini kan Wompis Wompis Kenapa begini, ini banteng Wompis Wompis Tuh ada kayak komen dari bacot lo anjing Nggak mas Kaisa Nggak mas Gibran Sama aja Sama aja ternyata Sama-sama Apa ya bisa dibilang Wibu Pecinta anime Pecinta anime Sama kayak mamang Tuh Kemarin Naruto Sekarang Wompis 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 Terbesok apa lagi Demon Slayer gitu lah ya Next ada hiburan apa nyo Next Ini kita sempilin sedikit Masalah yang lagi Sedikit Ini kita sempilin sedikit Masalah yang lagi rame Soal dokter Richard Sama Kartika Putri Kan udah beres tuh Tidak terbukti Kalau jadi tersangka tuh Ini ada Rasman Nasution Yang mungkin Mau pansos Atau mau nyari eksposur Atau gimana Dia memberi saran Memberi saran Kepada Kartika Putri Buat tetap melaporkan Dokter Richard Katanya Jadi dengan laporan Tordalil yang berbeda Apalagi Anjir cegi-cegi bibel Boleh Kartika Putri Dan Kartika Putri Buat laporan Jangan dia Karena Penetapan Tersangka Menang di profit Belum tentu Tidak bisa tersangka lagi Tentu dengan dalil yang lain Ya Tentu dengan dalil yang lain Saya lah yang terbaik Lawyer sedulunya Dengan dalil yang lain Maksudnya Apalagi yang mau dilaporin gitu kan Kemarin case nya Yang soal Skincare abal-abal Terus Udah dilaporin Diproses Dan ternyata Tidak terbukti Kalau dokter Richard Tersangka gitu kan Beres Lepas tuh Lapor lagi dengan dalil Apalagi Rasman Apalagi Udah gitu ininya Bikin salvo lagi Nih Tentu dengan dalil yang lain Orang lagi Gimana ya Udah tau Itu ada Kaca gitu Belakangnya Enggak ini Kameramennya dipegang Dipegang gak nih kameramennya Kasih tau dong Lagi tag Ibu in frame Jangan ngupil dulu gitu kan Sepasal yang ambil begini Kayak Kalau misalnya ini Istrinya bukan sih Mama Netty Tentu tidak bisa tersangka lagi Tentu dengan dalil yang lain Ngupil Ngupil Pelintir Pelintir Lempar Tarik Pelintir Pelintir Lempar Ini kalau kayak begini Bagaimana saran Anda Mau didengar Salvo kemauan yang belakang kan Iya Enak banget Ngorek Pelintir Pelintir Lempar Kayak mamang ya Enggak mamang gak Gak pernah pelintir Pelintir Langsung set Ke apa namanya Tisu Set ke tisu Ini pelintir Pelintir Lempar Ini kan tempat makan umum Nanti ada yang dateng Lo he Gitu Pupil semua Pupil semua Gitu Gimana tuh Ajir Nextnya Nyo Next Nyo Ya Nextnya ada Dewi Persik Yang melaporkan hatersnya lagi Ini captionnya anjing banget Si Sumbing Momzu Siap dijemput DP Buat laporan di Polres Bangset banget captionnya Cekin lagi people Play Ini caption loh ya Tapi mungkin aku perlu Membela diri juga Disini bahwa Aku sebagai perempuan Kalau kita Saya di perempuan ya Saya gak bicara dengan Laki-laki Maksudnya ini Mbak perempuan Mbak perempuan Dan gak kepengen ya Pernikahannya itu gagal Pengennya itu selamanya Tapi kan Saya merasa bahwa Saya tidak selingkuh loh Saya bercerai Karena saya diselingkuhi Saya bercerai Karena saya mengalami KDRT Jadi kalau misalkan saya Tidak mampu Untuk menjalani Sebuah hubungan rumah tangga Bukan berarti Saya perempuan yang Tanda kutip gak baik Saya cuma gak mau aja Dijadikan pelampiasan Dengan tangan Kaki Ya kan Di teki Nanti suatu saya Saya akan keluarkan foto saya Zaman dulu Kenapa saya bisa Apa namanya Berbicara mengenai KDRT Sekali lagi bukan Tentang lesi atau bilar ya Dari kemarin Teman-teman itu menanyakan Tentang KDRT loh Ingat gak zaman pertama kali Jadi tapi Sama mereka itu Di Seolah-olah itu Saya berbicara tentang Kedua orang itu Akhirnya saya diserang Saya gak tahu Apakah mereka memang Membela Secara Naluri Atau imitasi Saya gak tahu Dengan aku nih Seperti komunikasi Dengan aku Untuk memberi keringatannya Saya sudah pernah nunggu Saya sudah pernah nunggu Saya bilang Mbak tolong Kalau bicara itu Jangan seperti itu Saya itu Tiga kali Gagal menikah itu Bukan karena Saya macem-macem Saya sudah kasih tahu Karena Mantan suami saya itu Selingkuh Dan pernah melakukan KDRT terhadap saya Dan yang ketiga ini Menipu saya duitnya Cuma bedanya Saya gak lapor polisi Mbak Gitu Dan makanya Itu doang Mami Karena kebetulan Saya syutingnya kan Waktu itu kan di Depok Saya tahu informasi-informasi Di TikTok itu Saya pas ada di Depok Tapi tadi aku nyari videonya Tapi aku sempat lihat Kalau gak salah Selain Nge-head speech Ke Dewi Persik Si Mbak Mbak Atau ibu-ibu Momzu ini Bilang kalau Mandul Sedangkan itu kan Sebuah kata yang sangat Sensitif banget Kalau dilontarkan ke cewek Padahal yang dia sendiri Cewek gitu kan Cewek ngelontarin gitu ya Kita lihat reaksi dari Momzu Ini parah sih Sombing Parah banget Lucurnya Cegi-cegi pi Play Ini buat Netizen yang pada baper ya Dengan video aku yang joget-joget Aku katanya ngatai Mandul Baper banget gitu ya Sebegitunya kalian mendewakan manusia Sampai ada begitu kata yang Bukan itu Tapi kalian anggap itu Itu Mendul ya Kalian baca ulang Mendul Itu sudah aku presetkan Pakai pi aja Kalian tetap baca itu Mandul Saking aku gak tau Kalian buta mata Buta hati kalian ya Buta mata Buta hati Kalian bereaksi atas kata itu Begitu bapernya kalian Dengan kata mendul Ya Nanti aku jelasin arti kata mendul Terus dimana Kalau bicara nurani kalian ya Bicara nurani Ini aku tanya ya Nurani kalian dimana Ini Ciptaan Allah ini Dihina-hina Kalian tertawa Kalian menikmatinya Itu kalau mau bicara hati nurani kita Hah Kalian nikmati loh Ya Artis kalian itu Menghina Mengatangatain ini Kalian nikmati loh Itu kalau bicara hati nurani Kalian lebih gak punya hati nurani Aku bilang mendul Kalian sensi Mendul Garis bahi mendul Bukan mandul Mendul Artinya kesepian Kalian cari dalam kamus Di google Bahasa jawa Mendul Artinya kesepian Kenapa Emang mendul Aku bilang dia kesepian Ya Satu dia tidak punya suami Ya Dia tidak ada anak Tidak ada keluarga Keluarga besar yang mau diurusi Kita meluncur Ini sampai ada artikel nih Ninyo Ya Arti mendul bahasa jawa Yang viral di tiktok Apa itu mendul Arti bahasa gaul Bahasa jawa yang sebenarnya Simak info Oke Nah mendul dalam kamus bahasa jawa Memiliki arti kesepian Katanya Namun ada juga makna lain Yakni Mata yang mengalami bengkak Atau benjolan Yang kemudian disebut mendul Berarti dia tadi bilang Itu mendul Bener ya Tapi kalau kita balik lagi nih Meluncur ke komen Saya sudah cek di google guys Mendul itu artinya sudah panik Tapi gini sih emang Nih baca dulu komennya Tunggu saja panggilan dari kepolisian Daerah kabupaten Lebuhan Batu Sumatera Utara Utusan dari kepolisian Daerah Jakarta Selatan Dibalas dong Ya gak apa-apa aku tunggu Eh sorry Ya gak apa-apa aku tunggu Masalah itu lebih bagus Diselesaikan di pihak berwajib Karena mereka lebih bijaksana Kenapa Apa ya Dia tetap berani Dia tetap ngotot Karena mungkin dia berpegang Sama Balik lagi Gue ngomongnya mendul Gak ngomong-mandul Gitu kan Itu yang masih dia pegang Gak ada videonya sih ya Enggak Gak nemu Mama gak nemu Jadi Aku juga gak berani komen nih Karena siapa tau Kayak Firdaus Siapa tau kayak Firdaus Dia emang Ini Ini balik lagi Ada dua kemungkinan Emang dia bilangnya mendul Atau Ambigu dia pelesetin gitu Ya Sebenarnya maksudnya Mandul Maksudnya gitu Cuma dia pelesetin mendul Ntar berburu dulu videonya sejenak Meluncur Cus Nyoh Ya Aduh setelah memang berak Dan nyonyo mencari-cari Akhirnya ketemu nih ya Ini videonya yang menjadi Apa namanya Akar permasalahan Tapi kita Apa namanya Kita mute dulu kali ya Karena ini lagu ya Lagu Like Jackie Jackie People Lai Dia cuma joget-joget Terus ada tulisan Ngatain orang kurang satu on Setelah dia kurang seperempat Banyak lagi kekuranganmu Gue gini-gini udah beranak dua Dasar mendul Canda mendul Emang Oke Kalau dia bilang tadi Mendul itu artinya kesepian Tapi balik lagi Ke satu kalimat Yang dia Ketik disitu Dia bawa-bawa Gue gini-gini udah Beranak dua Dasar mendul Masa iya nih Kalau diartiin ya Gue gini-gini udah beranak dua Dasar kesepian Nyambung gak? Kalau mau dia serang kesepiannya Iya Gue gini-gini Gue punya suami loh Iya betul Gue gini-gini masih punya suami loh Dasar kesepian gitu Balik lagi Ini kayak Firdaus gitu Lu mau mencoba memberikan makna ambigo gitu Jadi biar Si penonton sendiri yang meninterpretasikannya gitu Nanti kalau ada case Dipermasalahin Enggak saya ngomong Enggak ngomong mandul Saya ngomong mendul gitu Ini bahaya juga nih emang ya Firdaus membawa Virus-virus Iya memberikan inspirasi-inspirasi Kepada orang-orang yang gak jelas Jadi banyak yang begini kan Ini kemarin udah Ini lagi begini Tuh Kena mental gak tuh Sama ini aku anehnya Kalau dia bilang mandul tuh bahasa Jawa Yang artinya kesepian gitu Kebanyakan Edison pasti mikir ini ngeles Karena balik lagi Dia sehari-hari tuh di kontennya Banyak menggunakan bahasa Jawa bukan Dia orang Jawa bukan gitu Yang memang kalau misalkan dia Seharian di kontennya banyak Menyisipkan bahasa Jawa Dan memang dia orang Jawa Oh yaudah Berarti meaningnya Maksudnya memang tujuannya kesana gitu Iya kan Tapi aku tetep gak terima Karena ada ini kan Gini-gini gue udah beranak dua gitu Iya Kecuali gak ada tulisan itu Mungkin Ya oke lah gitu Masih masuk akal gitu Ini udah di persempit kan Anak loh tulisnya loh Di persempit gitu Ini nyonya Ada komenan nyonya Tetepilah kekuranganmu Bu Dengan hati dan bicara yang cantik Tuh Bu dengerin Bu Sekarang kita lihat Respon Dwi Persik Waktu pertama kali video ini rame ya Meluncurnya Cus Ini nyonya Ini nyonya Ini nyonya Cek 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 people Sekali lagi Kalau misalkan saya menyebut nama Bukan menyebut nama ya Tapi Biwir Biwirbing Biwirbing Kalau misalkan Kalau misalkan lapor kepada PM berwajib Kalau fakta itu tidak masalah Kalau fakta itu tidak bisa kena undang-undang ITE Tapi Kalau ternyata fitnah Itu bisa kena undang-undang ITE Jadi kalau misalkan Biwir 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 Jermiring Nah Itu berarti tandanya udah fakta Itu Itu tidak apa-apa Ya sayang Terus kemudian Kalau misalkan aku bilang Bahwa si Biwir Miring Itu Si Si Bing Itu Apa namanya Setengah on Ada bahasa hukumnya Yaitu Diduga Ketika ada bahasa hukum diduga Itu tidak bisa Apabila dilaporkan Tapi kalau si Bing Ngatain saya mandul Itu hati-hati Nah ini sudah Dia udah masuk ke jeratan saya nih Saya memang lagi pantau dia nih Saya memang lagi pantau dia Kalau banyak tag ke saya Tentang si Biwir Biwir Miring ini Itu dia bisa kena Itu Beda ya orang yang udah berpengalaman di bidang entertain Yang dia tahu Kalau Mau mengkomen Atau meriak gitu Memberikan respon gitu Tata bahasanya Tahu gitu Mana yang kira-kira bisa terjerat ITE Mana yang enggak gitu Tapi aku salfokin Nih Kita meluncurnya Si Ibu Momzu ini Gak ada takut-takutnya Iya Bahkan abis sehari Setelah video yang tadi Dewi Persi keluar gitu Dia bikin surat terbuka kepada Polri dan KPI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat terbuka kepada Jajaran Kepolisian Republik Indonesia Dan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Untuk mengambil langkah tegas Terhadap Public Figur Artis Dan penyanyi dangdut Dewi Muria Agung Atau yang lebih dikenal dengan Nama Dewi Persik Dimana Public Figur tersebut Telah melakukan Perbuatan tercelah Yakni Melakukan Pitnah Penghinaan Body Shaming Dan mengolok-olok Secara terbuka Dalam Live akun media sosial TikTok miliknya Hal ini tentunya dikhawatirkan Berdampak buruk Pada masyarakat kita Dalam kesempatan ini Saya juga akan menyampaikan Awal mula Permasalahan Terhadap artis Yang saya sebut Berawal dari Reaksi spontan saya Menanggapi Ocehan Artis tersebut Di video saya Yang bisa dilihat Di akun Momzu25 Yang sudah saya sematkan Pada video pertama Saya merespon Ocehan dia Saya merespon Ocehan dia Mengenai kasus KDRT Lesti Dan terkesan Tidak menghargai Keputusan Lesti Aku salvok ada lalat Bahwa tidak semua wanita Bisa berpendapat dan sepemikiran Dengan dia Dimana saya melihat Secara pribadi Dia sendiri gagal dalam membina rumah tangga Dan itu sudah terjadi tiga kali Ini kenapa sih ada lalat ini Mbak Aduh gemes banget Ngeliatnya Mbak Kesini lagi Karena di hari-hari berikutnya Saya masih melihat Ocehan sang artis Yang disampaikan secara Arogan dan emosional Udah nyoh Nggak bisa lanjut Sudah susah ini mah nyoh Yang satu Fansnya Leslar Soalnya ibu ini Fansnya Leslar Masih merasa Nggak terima dengan reaksi Mami DP Saat-saat Leslar cabut laporan Nah cuman Hati-hati nih Ibu Momzu Jangan sampai Terlalu Terlalu kebawah Terlalu Terlena Karena di komennya Juga ada beberapa Yang pro MDP Ada beberapa juga Yang dukung dia Jangan sampai terlena Wah gue punya dukungan nih Gue membela Leslar Segala macam Nanti begitu kecelek Kejeblos Itu belum tentu loh Leslar Mau bantu Pertama Yang kedua Belum tentu Yang dukung-dukung di komen Mau bantu Balik lagi Komen just komen Gitu kan Yang nge-hate juga Belum tentu Dia bakal Dalam tanda kutip Nyelakain Gitu secara langsung Yang support juga Belum tentu Dia bakal Bantu secara langsung Gitu Kalau udah berurusan Dengan kepolisian Jadi hati-hati Jangan sampai terlena Gitu ya Mom Sama Ini memang Dia tadi ngomong Ya dia Si siapa Dewi Persik Gak bisa Maksa buat Pikirannya itu sama Kayak dia Gitu kan Ya sama ibu Itu bisa Buat kaca Apa ibu Ngomong Ngomong itu Sambil ngaca Gitu Itu sebenarnya Kayak bisa juga Jadi Si ibu punya Pemikiran kayak begitu Ya jangan dipaksa Ke Mami DP Gitu Ya pemikiran ibu juga Yang dipaksain ke Mami DP Dan orang-orang yang Tidak suka dengan Ketujuan Lesti Gitu Hati-hatilah Bu Momzu Jangan sampai terlena Gitu ya Wah gue dibilang Pemberani Berani melawan Sedangkan Dalam Video atau bukti Tertulisnya itu Sudah bisa Dibilang Kalau Ini bisa jadi bukti Yang kuat Untuk menyatakan Bersalah Gitu Hati-hati 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 Next ya Next Next ya kita kasih Buran dikit Si manusia yang terobsesi Menjadi anak band Ketua dari segala ketua Jabatan dari seluruh jabatan This is Firdaus Sang rocker Yes Ngeband bareng istri Dan anak dulu Anak dan istri dulu Kenapa ya Ngajakin anak istri Apakah personil yang lain Tidak ada yang mau Yang kemarin ya Ia Nahus pengen jadi vokalis Sih Cegi-cegi people Play Memang harus begitu Nyanyinya Hey Tapi istrinya Bisa lumayan ya Bisa Bisa lumayan lah Tapi ya bang Jangan terlalu kelihatan Kalau Bang Daus nih Habis job gitu Jangan terlalu lah ya Gitu lah ya Terus Nih Dia mau ngeband Pakai Lihat itunya Jazznya Sambil promo gitu Gimana ya Kadang dia tuh terlalu Ini ya Terlalu Apa ya Hard sale banget Terlalu kasar banget Ngejualnya gitu ya Iya Kita tau bang Daus Manusia serbaguna Mas serbaguna Serbaguna Emang ini Tepung Tapi yang gak gini juga Gitu Jangan bantang-bantang Lu lagi masuk politik Terus pengen ngeband Pakai almaman Bukan almaman Tapi jazz politik Ya gitu lah ya Tolong lah bang Daus Jangan sampe ya Jangan sampe Tolong lah Udah Bener Kata mama kemarin Balik lagi sama gue Susi Bikin konten Udah gitu Hoki Mang Daus tuh ada di Gus Susi Gitu lah ya Gitu lah Tolong lah ya Tolong lah Nextnya Jo Next Jo Nextnya ini ada cuplikan Kartika Putri Lagi di interview Salah satu session TV Kali ya Ini kemungkinan sih Acaranya Bronis Di posting sama dokter Richard Lee Dengan caption Bukan saya yang ngomong ya Tapi memang abal-abal sih Play Tapi dia bikin stigma masyarakat Seakan-akan aku jadi mistik tabayun Yang jelek sekali Terus dia bikin lagi stigma publik Yang seakan-akan aku itu membela krim abal-abal Padahal aku kontrak sama krim abal-abal ini Padahal aku kontrak sama krim abal-abal ini Aku kontrak sama krim abal-abal ini Karena kan dokter Richard Lee Emang waktu itu konten-kontennya ini ya Kayak ngasih tau Nge-reveal Krim-krim yang aman yang enggak Nah dibilang yang dipakai sama si mbak ini Kalau Itu krim abal-abal gitu Tapi kan enggak terima Akhirnya dilaporin Mungkin kayak gitu ya Terus Tapi sekarang diomong sendiri Ini sih enggak tahu ke depannya Eh kelanjutannya apa Padahal krim abal-abal ini Padahal aku dikontrak sama krim abal-abal ini Juga enggak Takutnya gitu kan Kata-katanya Kan waktu itu ada di kon ini Di podcastnya Omdet Ada Ada videonya Iya sampe Omdet kayak udah gak bisa Hah gimana sih lu gitu Kok lu mau sih Enggak ada apanya Enggak ada apanya Tapi lu pake enggak Enggak Oh iya Pernah nonton enggak 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 ya Tapi ada aku sekelas doang tuh Cuman lu gimana sih Omdet tuh kayak gitu Lu gimana sih Lu berani ngejual Tapi lu enggak pake gitu Pantes aja sampe ini Dipotong sama Buker Richard Lee Terus diposting Captionnya bukan saya yang ngomong ya Tapi emang abal-abal sih Ya gimana ya Kalau begini Tapi itu setau nyonya ya Kan nyonya juga Takutnya lupa gitu ya Coba Mungkin ada yang tahu Kejadian Yang gimana runtutannya Coba komen di bawah Nanti nyonyo Nyonyo baca Nyonyo nimbrung gitu Sekarang next ya nyonya Next Next aku Gede banget sama ini Lewat mulu di FVP Anjir pasti lagi nyari bahan nih Kenapa Ketika Ini di mute ya Karena lagu ya Ketika gue nawarin pulang bareng cewek Terus pada nolak Soalnya helm Kaya tukang ojo terus Dia tuh Maksain Ngeluarin langsung pipit Tuh Tuh Eh pas gue kasih lihat Gue pake motor pecek Auto pada nyamperin Tuh dia tuh suka gini Maksain biar keluar langsung pipit Gak gitu Konsepnya anjir Tapi dari sini aku baru tahu Gak semua cowok atau cewek Berlangsung pipit itu manis gitu Ada yang ngeremin Kayak gini gitu Lebih kayak spark pour me Masalahnya keluarnya dipaksa gitu Kan 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 Yang 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 enak tuh Atau yang manis tuh Yang keluarnya gak dipaksa Emang dia senyum Biasa aja udah keluar gitu Ini mesti ditekan gini Ya salam Lu pikir lu keren begitu Dia lagi senam Senam wajah Ini kalo buka konten Buka akunnya nih Kontennya begitu semua Sumpah nih Oke POV ketika Main gitar depan cewek Tuh Dia sering begitu Dipaksain Giginya Gak ada lagi bang Iya Tuh dia sering maksain gini Sampai di komen kayak gini nih Pik gitar main gitar Iya dia lebih kayak pik gitar sih Lancip tuh Iya gak Iya gak kayak pik gitar Iya anjir mukanya Muka anda kayak pik gitar Anjir Ini nyom Manis gak nyom menurut kamu? Enggak Lebih kayak nyeremin gak sih? Iya Tuh Alis begitu ya gak? Ya aku pikir nih temen-temennya gak ada yang ngasih tau gitu Bro Udahlah kontennya jangan begitu-begitu Masa yang nusung pipi Enggak semua gitu Gimana emg? Gak semua Itu lebih ke Aduh iya Aduh Nih jatuhnya kayak gini nih Jangan aku takutin mah Tuh Sumpah Demi ini mah Bukan gimi-gimi kan Kagak ada manis-manis Ya anjir Nextnya ada Ketika aktor hebat Indonesia Acting jadi Alif Cepmek Ketika aktor hebat Indonesia Acting jadi Alif Cepmek Jangan dong Gini neng ya Jual apa? Jual pokari mang Bisa beli selain gak? Ada pokarinya Ada duet gak lu bang? Kamu nengi ya Duetnya dulu bang? Bisa tuh ya Warna biru Makasih ya Ketika Gokil Gila-gila emang Gak ada obat Gak ada obat Gak ada obat Kalo ada actingnya gitu ya Dia keren banget ya Keren banget ya Keren banget ya Keren ini Gitu-gitu suka enek Gitu Suka gitu Enek lah gitu Nextnya ada apa Lanyo? Nextnya kita kasih update info dulu Karena ini menurut mamang penting ya Ada bapak-bapak di TJ Transjakarta Yang ngeliatin slating bagian Misfi di busway keramat jati Hati-hati Santi People Terutama Santi People yang cewek Yang suka naik busway di daerah Apa namanya? Keramat jati Gitu kan Hati-hati ada bapak-bapak Ini katanya nih ya Kita masih belum tau kebeneran Tapi cek-cek people Play Guys tolong banget Kalo misalnya kalian ketemu sama bapak-bapak ini Di busway Yang arahnya keramat jati Tolong kalian tuh Jangan dikeli-keli sama dia Ngeri itu bakal ngat misfi kalian Atau slating kalian Jadi karena gue saking takutnya Gue rekamin lah ini videonya Dan saking gue emosinya Dia tuh udah sampe jauh pun Masih ngeliatin Dan ternyata bener dong Mba-mba di samping gue juga Ngerasa hal yang sama Dan gue tuh gak yakin Kalo dia tuh pegawai TJ Bahkan dia tuh selalu ngecek Ada yang keluar Gak dari busway Pasti bukan pegawai TJ Karena seragam Ser manjir Dia gak pake seragam Iya Jadi pas gue turun dari tangga Gue ketemu sama bapak-bapak ini Sebelum gue masukin nartu Nah si bapaknya ini tuh Bener-bener ngeliatin Slating gue Dan deket banget Dan gue risih Dan disitu gue marah sih Untungnya gue masih bisa videoin Walaupun gue sebenernya lagi ketakutin banget Dia lama banget Sekitar ada Dari jam 8 Sampai jam 10 malam Dan dia bener-bener cari mangsa Bener-bener dia disitu Sumpah serem banget sih Karena waktu itu Gue lagi ada keperluan Dari kerama jati Terus abis itu baliknya naik TJ Hati-hati ganti Ini aku salvok Apa emang gak ada petugas yang Berjaga gitu disini ya Atau karena memang ini udah malam gitu Iya Masalahnya ini ngeri juga gitu Kalo misalkan cuman ada satu orang Iya Iya gak Walaupun tempat rame kayak gimana Kan yang ngeri juga gitu lah ya Iya bener Ini ada curhatan dari komenters TikTok nih sikatnya Pernah kayak gini Jangan kaget dan takut Malah dianya seneng itu Sensasinya dia liatin Kalo bisa teriak Oh segitu doang Punya bapak Malah dia shock Oh segitu doang Punya bapak Malah dia shock gitu Jadi kan case-nya kalo Ceweknya tuh yang diliatinnya Berani Tapi balik lagi Segitu doang punya bapak Kan si bapaknya gak ngeluarin manunya Iya bener-bener Kalo kayak gini Agak gimana juga ya Direkam kayak gini sih Yang paling bener sih Untuk Apa namanya Jaga-jaga pegangan barang bukti gitu Atau gak caranya yang waktu itu Yang di Yang ibu-ibu yang di dalam cafe Pulang yang gitu Tapi yang ditendang dulu Oh iya iya Wah itu sih Mama-mama pemberani sih Agak sulit menemukan seperti itu Kebanyakan yang kayak gini Yang shock duluan gitu Shock terapi gitu Next senyoh Next Kalo bapak-bapak mesum Harusnya ditemuin sama Master Of the brave Of the scuse Of the samsudin Yang menunjukkan kekuatannya Di tempat umum Jaga-jaga Bipo Play Ini oke lah ya Daripada yang waktu itu Yang gitu Yang jadi pada tuh Terus Sudah sembuh Tapi ini kayaknya Mas shooting video klip ya Kayaknya shooting video klip Ada juga yang merekam nih Mbak-mbak Mungkin dia disitu Ngeliat sambil rasa malu Nih meluncurnya Nah ini gue samsudin Kuat menghadapi preman Tanpa sentuh Checky-checky people Play Mute ya nih Tapi kayaknya ini lagi Shooting video klip sih Ini ada lightingnya Iya bener-bener Sedih sih belakang ada yang Kamera ini Tapi logikanya Kalau ini saja bisa disetting apa ya Apalagi yang Oh no Gitu Yang Yang waktu awal-awal Pesulam merah gitu Iya 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 Kalau ini aja bisa dilihat Dan bisa disetting gitu Kan yang pesulam merah Tiga kali Gue coba ya Bu kena Wah kurang emosi nih Hah? Kurang emosi? Oh gue bikin emosi Bu kena Masih kurang emosi Bu kena Kurang emosi Muridnya nih muridnya Lah gak kena Lah Itu murid lebih emosi ke gurunya Dibanding pesulam merah ke gurunya gitu Apa gimana? Gitu logikanya Gak ngerti Perduniawian Dunia gimmick Tipu-tipu Heran Tapi ini di Di apa namanya? Di komenannya Mungkin banyak yang salfok ya Padahal ini menurut aku pribadi sih Karena yang ngepostingnya Penyanyi Ini kayaknya lagi shooting video klip Gitu Kalau menurut aku mah ya Dijadiin model video klip ya Gus Udin ya Kalau menurut aku Tapi nanti lihat Apakah bener ada videonya Udin Kayak pain di Naruto Shinra Tensei Itu gak bisa didaketin Oh Oke Tolong lah Next anjo Kita ke last of the last last of the DEBM Next Luncir Cus Ninyo Ya Bikin nasi goreng Beneran digoreng Iya memang dong Jadi judulnya sudah mengetes emosi gue Sorry memang tidak emosial Jigit Jigit Bibo Play Bikin nasi goreng yang beneran digoreng Yuk udah cobain belum? Ini mah bener digoreng Betul Sama nasi goreng Sama nasi goreng yang satu ini Nah berhubung di rumah ada nasi sisa Jadi aku mau langsung olah aja Setelah digoreng kayak gini Aku mau lanjut keluarin ponakanya ikan paus dari plastik Kemudian kita susun sambil dihitung yuk Oke guys ternyata jumlah yang disusun ada 12 Nah untuk sisanya tinggal kita pindahin aja deh ke dalam wadah ayam kayak gini Biar lebih mudah kalian bisa tuang pake saringan kayak gini ya Kalau udah kita lanjut Disini aku punya kol putih yang super besar dikasih sama istri dari besanya papah mertua Selanjutnya tinggal kita cuci Istri dari besanya papah mertua Nggak ngerti Istri dari besanya papah mertua Istri dari besanya papah mertua Itu mak lu anjing berarti Iya kan Mertua Papah mertuanya Papah mertuanya Punya besan Punya besan cowok dong Nggak papah mertuanya Berarti bapaknya suaminya dia dong Iya Istri dari besanya papah mertua itu bapaknya dia Bapaknya dia Istrinya Iya Ibunya Dari mak lu Atau positif tingginya Papah mertuanya Eh Enggak ya Iya bener-bener Nggak bisa Dia udah mention mertua aja berarti kan Orang tua suaminya ya Besanya berarti orang tua dia Atau mungkin ada besanya yang lain Mungkin Mungkin Positif tingginya kelewatan sih Heran aku Lanjut lagi Lanjut Cibersih aja pake air es Kemudian aku mau bukain Kual putihnya ini Pake pincet guys Tapi ternyata lama Jadinya aku mau Lama kan Iya kan Iya Langsung bukain aja Kayak gini Untuk kual putihnya Aku nggak pake semua ya guys Disini aku pake Lima lembar aja Kemudian tinggal dipotong-potong Kayak gini Maka selanjutnya Kita tuang air ke dalam cobek Kemudian ambil tisu Dan lap cobeknya Kemudian tinggal kita Tinggal disuci dong Kan buang-buang tisu ya anjir Iya Belum juga Kalau nanti ada sisa tisu yang nyangkut Nih liat ya Gue Sumpah Kalau ini aku ke rumahnya Aku buang pincet anjir Biar pake gunting aja lah gitu Kita keluarin aja Satu oz bawang ungu Dari plastik Terus kasih masuk Air panas secukupnya Diamkan sekitar Padahal nggak usah ditisuin juga Basah-basah juga kan Pake air panas Nih Kalau udah Tinggal kita lepasin aja Bawang dari kulitnya Kayak gini guys Nah ini tuh tips buat kalian Yang mau kupas bawang Lebih cepet Setelah itu Siapin satu lembar daun pisang Kemudian simpan bawang ungu Bawang baik Bawang bombay Dan kemiri Kemudian tutup Lalu kunci dengan tusukan gigi Kayak gini Kemudian kita sisikan dulu ya guys Karena disini aku mau lanjut olah Ponakannya ikan paus Yang lebih banyak Tambahin juga yang di wadah ayam ini Kalian disini tinggal kita sangrai aja Sampai kering kayak gini Kalau udah Tinggal kita angkat aja Oh iya Di tempatku ponakan ikan paus ini Namanya ebi guys Kalau di tempat kalian Apa namanya Nah si ebinya ini Tinggal kita ulek aja Sampai halus Kalau udah Kita masukin ke wadah dulu ya guys Kan lepet kan Belum usai Masih diulekan yang sama Disini aku mau bukain dulu Bungkusan bumbu tadi Udah gitu Kita keluarin perbumbuannya Dari bungkusan daun pisang Aku pikir mau dibakar Mau diunkep Mau diapain gitu Gak bisa dong Jadi aku mau lanjut halusinnya Pakai chopper aja Setelah semuanya masuk Tambahin sedikit Dan lagi masuk nih Choppernya mitochiba nih Sampai halus kayak gini Nah kalau udah Tinggal dituang aja Kedalam wajan Kemudian masak Sampai airnya surut Kalau udah Tambahin sedikit minyak Masukin ebi Tambahin garam Lada bubuk Kemudian masak Sampai benda-benda Kayak ini guys Nah bumbu nasi goreng Ala abang-abangnya Udah jadi Masukin ke wadah tertutup Kalau udah Aku mau lanjut Ceklokin 2 butir telur Kemudian aduk-aduk Kayak gini Lanjut Siapin wajan Tambahin sedikit minyak Ambil bumbu nasi gorengnya Udah gitu Tinggal kita masak aja deh Semua bahan Yang udah tadi kita siapin Sebelumnya Untuk seasoningnya Disini aku cuma pake Penyedap Masih yang diaduk-aduk Nggak dipake Lu ngebuang-buang telur Masih doang nih Dipake Ini dipiring 2 butir telur Kemudian aduk-aduk Kayak gini Lanjut siapin wajan Tambahin sedikit minyak Ambil bumbu nasi gorengnya Udah gitu Tinggal kita masak Ini yang dari saringan awal Iya Ntar dulu lanjut Itu nasinya yang pake telur Untuk seasoningnya Disini aku cuma pake Si memang emosi aja dulu Masuk juga kecap ikan Minyak wijen Dan kecap manis Aduk-aduk Masukin sayurannya Kemudian aduk-aduk lagi Kalau dirasa udah pas Tinggal kita sajikan aja Dan ini dia Nasi goreng Ala abang-abangnya Udah jadi Selamat mencoba Bikin nasi Enggak pertanyaannya Abang-abang mana Abang-abang mana Yang bikin nasi goreng Kayak begini Bukan ala abang-abang Itu mah ala lu aja Anjir Nasinya digoreng dulu Jadi lembek gak sih Tapi untung mama Gak terlalu emosi Cuma masalah tadi Besanya bapak mertua Besanya bapak mertua Itu doang gitu ya Kita coba yang kedua Oke Luncur Cus Ninyo Ada lagi nih yang kedua nih Requestan dari Ninyo Gara-gara masak ini Mertua aku minta Supaya aku gak usah Masak lagi Kenapa ya Yuk disimak Cegi-cegi people Play Gara-gara masak ini Mertua aku suruh Oh ini suaminya Suaminya begitu juga Oke lanjut lagi Aku berhenti masak Kira-kira kenapa ya Oke pertama kita Maksudkan dulu Bawang putih Bawang merah Dan kemudian kita Aduk-aduk Aduk-aduk terus Hingga teraduk merata Tujuan diaduk-aduk Tujuan diaduk-aduk adalah Supaya teraduk Dan merupakan suatu metode Untuk penyebaran panas Secara homogen Oke Karena kalau tidak diaduk-aduk Maka panas akan menetap Di suatu sisi Sehingga pada sisi tersebut Akan terjadi Peristiwa yang namanya Hangus Ini suaminya Ngajar bimbel Akan hangus Suaminya ngajar bimbel Nenek gue yang gak sekolah juga Ngerti Kalau masak gue udah diaduk-aduk Kalau kelamaan akan hangus Dan Di sisi lain Akan terjadi peristiwa Kelurnya dua mulu Di setting kali ya anjir Setelah itu kita pisahkan Kuning dan putih telur Pertama-tama kita masak dulu Putih telurnya Bukan cuma satu Kali ini kita akan pakai Dua putih telur Oh iya di setting Dan seperti tadi Kita akan pisahkan Puning telur Setelah itu Ya betul Kita aduk-aduk Ya betul Disaap lagi anjir Sehingga menyebabkan Penyebaran panas secara homogen Ke perbagai bagian Masukkan toge Oh mau bikin ini Lumpia Yes betul Kembali lagi kita masukkan toge Disaap lagi yes betul Kita aduk-aduk secara merata Sehingga terjadi penyebaran panas secara homogen Kemudian kita pindahkan ke wajan yang di bawahnya Karena wajan di atasnya Sudah dibolongin Terbolong Kira-kira Apa yang anda pikirkan Oke Bolong Yang aku pikir itu Aduh Gimana ya Kan itu kelihatan ya sebelum dipakai tuh Ya bolong gitu Kenapa Masih berpositive thinking bahwa Bakasel Aduh Aku Tapi gak tau awalnya Tapi kalau bolong harusnya kemana-mana dong Nih diawannya nih Tuh Tuh Makanya dia pake double wajan Karena tuh Ini kan double wajan Iya karena setelah bolong Secara homogen Tuh Aku harung-harung Double wajan ini Tuh 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 Olah Bolong Sudah dibolongin Terbolong Terbolong Apa yang anda pikirkan Oke Aduh Kenapa kira-kira mama mertua Minta aku berhenti masak Setelah masak makanan ini Apakah karena wajannya menjadi bolong Bagaimana pendapat anda Setelah itu kita masukkan Kuning telur Dan kita aduk-aduk Yes betul Agar terjadi penyebaran panas Secara merata Kita aduk-aduk 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 Masukkan juga Perasa Dan juga Garam Dan kita aduk-aduk Setelah teraduk merata Maka kita angkat Memasak itu sangat mudah Bisa anda buktikan sendiri Kira-kira Bagaimana pendapat anda Kenapa mertua minta saya Top masak Setelah masak makanan ini Yuk Kita bahas di komen Kenapa Disuruh nanti masak Kayaknya susah dibilangin Tuh Mbak-mbak mertua Dibilang Jangan pake yang itu nak Bolong Gak apa-apa ma Bisa di Ditambel gitu Bukan ditambel Ditambel Ujungnya dibilang Karena wajannya Bolong Aku gak enggel loh Sumpah Awal-awal aku pikir Yaudah ada Cuman kayak dia Kan ada wajan yang Emang ada garisnya gitu loh Tapi gak bolong Kalau aku ngeliat luarnya Apa Double wajan Kali Atau kenapa Wajannya berlayer gitu Pasti diangkat Karena wajannya Bolong Biar apa Pertama pas lu pindahin Yang kedua Endorsannya banyak kan DBM ini kan Banyak uangnya Beli wajan dong Mito Ciba Kirimin wajan Wajannya bolong Kalau nge-stain code queer Bisa Iya Aduh Ini gimana Nih mas 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 suaminya Udah kerja yang lain aja Gak usah itu Laki-laki ini Beri ketuhan semua Anaknya Ujungnya Goput lagi Greput lagi Karena mak bapaknya Masa gak ada yang bener Tolonglah Bukan gak bener Benernya mah bener Cuman lama Keburu anaknya Asam lambung Keburu naik Nanti lama-lama Di-endors sama promah Kenapa Ibu Anak ibu Sudah asam lambung akut Tidak pernah diberi makan Saya beri makan kok Ini fotonya Videonya Dokternya Oh ya Ya udah sabar ya Minta ganti orang tua Gitu lah Lihar Anjirlah Next aja kita meluncur ke Super-super thanks Buat untuk people yang Merasa sudah cukup Terima kasih sudah menonton Yes Saatnya kita meluncur ke Super-super thanks Sticker 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 Ganti lagu Nyoo Nyoo This is super-super thanks Super sticker Super gift Super apapun itu Sebelumnya Sebelum kita baca Mama mau saya thanks dulu Buat Vladimir Putin Yang mungkin satu pipi Linget kemarin-kemarin Sempat komen yang Minta tolong Untuk siapa namanya Temennya Rian Yang gak pernah bayar kontrakan Mama Tadi Mang Vladimir Putin Iya bayar hutang ya Datang kesini Buat bantu Ternyata Doi punya Apa nama Workshop Teknisi servis gitu Barang-barang elektronik ya Disini nih Nih disini nih Hilal multi-tech nih Multi-tech Service kulkas AC showcase Freezer Mesin cuci Semua tipe Kompor gas Dan lain-lain Iya Jadi buat satu people Yang ada di area Jakarta Mau service kulkas AC Showcase Freezer Mesin cuci Semua tipe Sama kompor gas Dan lain-lain Itu bisa Ke Abang Putin Abang Putin Atau Abang Abdi Pelan Mir Putin Hilal multi-tech Nomor teleponnya ada tuh Ada disini Meluncur Sekarang balik lagi Nyoo Yes Nih balik lagi Tadi sedikit cerita Yaudah Akhirnya dicek Sampai 2 jam ya Dan akhirnya Dingin Lumayan tinggal PR1 Nambahin Freon Karena tadi ternyata Sisa dari teknisi AC sebelumnya Freonnya sangat-sangat-sangat Kurang Terima kasih Bang Adi Alias peradimir Putin Adi Putin Adi Putin Gitu lah ya Nyoh Langsung ke super-super sticker Yes Ada Alvi Agata Viana Bri Pili Queen Selalu always Dengan komen Boleh disikat Nyonyo Malam Nyomang Aku balik lagi Puas banget liat Nyonyo Ketawa Dan Mamang emosi Sampai-sampai Anak bosku ikut penasaran Dan malah ikutan Joy nonton Nyomang Jadinya Aku harus jadi Translator dadakan Wow Lanjut lagi Jangan nyerah dong Jangan nyerah dong Mamang Masa baru 4 video Udah ngibarin Bandara putih Anda di Indo Kayak di Thailand Yang punya Pasal 112 Dah tinggal Nama Datu Yang hina Ibu negara Jangan kan ngehina Disana ngomongin Keluarga kerajaan aja Udah kena penjara Atau hilang Tanpa jejak Wow Sudah deh aku mau tidur Aku mau tidur Capek juga abis ketawa Lihat kemuknya Nyomang Ini nih Senang banget Sudah BMDM Emos Didi Abdillah Tolong kepada pemerintah Disarankan membentuk Divisi Intel Khusus Netizen Untuk memanfaatkan SDM Yang ada dalam bidang Intelijen Sekali ngorek Dua tiga Identitas terlampau Betul Boleh juga nih Ada Edi Evrianto Iji Numpang Salam sehat buat semuanya Buat Nyomang Pertahankan Selasana radionya Nostalgia banget deh Kita akan coba pertahankan Irfan SH Mang Gue belum lama tau Sosok dibalik DEBM Kaget banget Ternyata mirip mukanya Sama pacar gue Agak takut Ntar kalo Kalo kita nikah Doi masaknya Pake kaya DBM Gak kebayang dah Gini gini Irfan Irfan Ini mau buat lu aja ya Lu buka handphonenya Cewek lu Buka TikToknya Itu DEBM Lu blok Biar dia gak nonton konten itu Takutnya terinspirasi Nanti modelnya seperti itu Berangkat Jam 7 Sarapan Dipingin jam 6 Selesai jam 9 Sarapannya Gila selat Dahlah mah Papa gue put aja Kalo gak papa yaudahlah Gak usah makan lah sekalian Gitu lah Saya Irfan tolonglah Next ada Barberbor Paras itu Ibu negara lo digituin Astaga Sama sih kalo gue jadi Mas Keseng sama Mas Gibran Kayaknya bakal sama Yang gue lakuin deh Gue bakal jadi Wali kota sama Bakal beli klub Persis Solo juga Gue kira yang dilakuin Bakal membela ibunya Gak taunya bakal Iyuh mukanya beda Iyuh juga Yang dilakuin bakal beli kupin Iya boleh Tapi kan ini case nya Ibu nega Barberbor Barberbor Next ada dari Yulia Alwi Mamang kalo bisulan Biar cepet kering Biasanya diupilin Salam dari Ciputat Always in here Anjir Mau aku kasih upil gak bang Gak mau Lengker gitu Next Aduh tulisan Jepang Nyomang sehat-sehat terus ya Biar aku dapet Uplatan info viral Plus 62 Siap Siap 86 Ada Art Lombok Salam sukses selalu Yes Salam sukses juga Nepo L Misi kakak Numpang lewat Silahkan Silahkan lewat Silahkan Udah habis Tuh habis Kita Next nya Next nya ada dari Willy Brilliant Mamang Mainnya gala juga Ajarin dong Tolong lah Buat yang nonton Ayu ramaikan sambil masuk TV Gak bosen-bosen Sehat selalu dan bahagia Buat kalian semua Buat nyomang Cek kado lagi Dah Cacau Ada kado lagi Cek kado lagi Dah Apa di DM mungkin Di DM aku gak ada Yang ini kali Ini kan 1D go Yang di posting di storynya Yang mana Gak tau nanti kita cek-cek Ada komen Oh thank you Willy ya Thank you Willy Mainnya Willy pake Franco Macing mana ya Mantan Mantap Next nya ada Chandra Gotama Keselnya Mamang yang bisulan Bisa telentang gak Tidur Tidur mah bisa Duduk yang susah Keinget pengalamanku sendiri Sorry emang Tidur mah bisa Duduk yang dikit-dikit Wow Queen Rose Music Production Numpang masuk TV bang Numpang masuk TV bang Gue ngefans banget sama kalian Kapan diadain meet and greet Salam dari Kota Pati Jangan meet and greet Ngobdar gitu Ngumpul Ngobdar Kayak beban gitu Mamang bukan bawa TikTok ART Lombok Art Lombok Sudah tadi di bawah Nah Satya Klana Satya Klana Sudah curiga Kalau dia ini tuh Hadir Mang maaf telat Makasih yang sudah nyawa Dan juga nyiapin tempat Buat nanti people Masuk TV Moga makin bertambah rejekinya Dan bertambah sukses dalam usahanya Moga makasih sudah semangat Bikin kontennya Moga makin bertambah Cengkelung-cengkelingnya Dan salam santui Dari jauh Meski kita berada jauh Terpisah jarak dan waktu Namun hati kita tetap satu Mas ya anjing Satu hati Satu rasa Dan satu ikatan Dalam tawa bersama Satya Klana Agak aneh aku Pokoknya kalau dia nulis Lempeng-lempeng tuh Agak aneh Satya Klana Next ada dari Rian Vanilla Mang lanjut tutorial masak Kayak gitu Bikin ngangkat Kebayang nyuci perabotan Napurnya gimana Iya bener Kalau bisa tuh Malah kalau kita masak ya Kalau bisa tuh Menggunakan alat yang Satu aja buat Buat macem-macem gitu ya Iya lah Iya DBM itu Bikin Apa Bikin Meracun ibu-ibu Jadi seperti itu Yang ada kayaknya ibu-ibu Juga sebel deh Riki Abdurrahman Salam Salam Araya ofisial Hadir Nyomang Santuy People Nextnya ada dari Agung Budiantoro Always lah juga dia Singkatnya Halo Nyomang Anjang Selamat pagi Siang sore malam Buat semuanya Ada sedikit uang jajan nih Buat Nyomang Beli apa kek Apa kek Salam-salam Buat semua Santuy People Dimanapun berada Salam anak rantau Semoga semakin kompak Selalu Amin Oh iya Mang Usul nih Sekali-sekali Satu episode Bahas DBM aja Mang Pengen liat reaksi Mamang Noh Soalnya Pasti asik banget Nontonnya Sukses selalu Buat Radio Santuy Dan pastinya Buat teman-teman Santuy People Yang mau ikut Bersalam-salam ria Waktu dan tepat Dipersilahkan Monggo Boleh sih Nanti kita coba Nunggu Mamang Mamang udah kuat Mentalnya Karena tadi Yang masih kepikiran nih Apa? Istrinya Besanya Pemertua Aku masih kepikiran Queen Musik Udah Agung Budiantoro Tolonglah Gitu Tolonglah Last of the last Ada dari Kolis Budianti Nyonyo Nyonyo yang happy Mamang yang esmosi Kalau aku masak Ikut dengan cara DBM Wah Bisa-bisa aku DL-Limanesi Sama suaminya Iya kan Masak koribu amat Happy weekend semua Salam Santuy People Monggo yang mau Masuk TV Youtube Dipersilahkan Inhere always Kevin Christo Wah Makasih kak Dah kasih waktu Dan tempat Setuju ya Sama si kakak Bahaya Kalau dipraktekin Resep DBM Selamat pagi Semangat beraktivitas Dan semangat berweekend Untuk Nyomang dan Santuy People Semuanya Always inhere With Santuy People Last of the last Last nih Mohan Sang koordinator Hadir last For the last Last Pokoknya always inhere For support Radio Santuy Up to 1M Santuy People And Golden Play Button Amin Amin Sorry Nyomang Weekend ini Dari Jumat malam Suka telat Menyimak Dan gak hadir Di live tiktok Kalian Karena ada acara Retreat Gereja Yang kemarin Last last Akhir-akhir live Datang ya Yang penting gak pernah Absen nonton Dan selalu like Komen-komen radio Eh like konten-konten Radio Santuy Nice Semoga sukses Acara Retreat Gerejanya Mohan Terima kasih buat Santuy People Yang sudah meng-give Meng-give Karena sudah memberikan Kita support Dan juga memberikan ruang Untuk Santuy People lainnya Biar bisa tetap dibacain Ya Dan terima kasih juga Buat Santuy People Yang sudah meramaikan TV Radio TV Radio Segmen TV Radio Salam-salam Dan juga yang kemarin Sudah meluncur ke live Live tiktok Terima Terima Buat Mike Si Mike Michael Wang Michael Wang Terima kasih banyak Aduh The Sultan of the Sawyer Sawyer Paus Keluar lima Ada lima Ternyata gak ke-record Kemarin sedihnya Gak ke-record Terus yang lain juga Tuh Willy Willy Yustika Banyak banget Banyak Banyak Kemarin Makasih banget Buat tabungan Nyonyo DBM Nyonyo DBM Closing aja Lanjut di komen Seperti biasa DBM Nyonyo dan Mamang DBM Cabu Cabu dulu dan Cabu dulu dan Cabu Cabu